Hai sahabat semuanya masih tentu dengan bersama kami dalam acara Wira Osahabari Nah pengen tau kan seperti apa sih kacang Laudia ini nah ini dia di tangan saya ada kacang telurnya dari Laudia kacang yang pakagenya unik ya lucu ini bisa ditempeng kemanapun jadi ini sepertinya kan memang untuk khusus oleh-oleh kayaknya Bu ya untuk oleh-olehnya Oke dan selain ini juga ada kemasan yang udah satu paket nih Iya Bu ya di Laudia kacangnya ada berapa varian sih Bu kacangnya oke jadi di Laudia kacang ini ada kacang telur jenisnya dan juga kacang bawang cuma kacang yang telurnya ada beberapa rasa ya Oke dan yang saya pegang ini cara ini lucu banget bahkan atas tasan ya ini di isinya udah dua paket semua ya Bu ya udah ada dua jadi disini terlihat tuh ada kacang ini adalah kacang bawang dan ini adalah kacang telur biasa eh kacang telur yang merasa apa ini ini rasa manis jadi ada yang rasa manis rasa pedas dan juga asin dan yang biasanya yang selalu ada di rumah pagi pasok kelembarani itu Tara ini dia ini dengan kemasan toples ya Bu ya ini adalah kacang telurnya dan ini adalah kacang bawangnya nah ngobrol-ngobrol mengenai ini kan mengenai kacang ya Bu ya kata Ibu juga harus dicoba soalnya rasanya nih yang paling utama kalau mengenai makanan berarti kita harus nyicipin nih dari rasanya ini yang telur ya Bu ya ini yang telur kita cobain ya gimana sih remusnya jadi kelanci di dalam ya ini yang rasa jadi ada rasa manisnya tapi bisa dikasih ya udah bisa dikombin ya di misalnya aja Oke selain ini juga saya pengen tahu nih harganya berapa kemudian 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 untuk kacang telur ataupun kacang bawang harinya 60.000 ya dan untuk yang kacang petaj oleh-oleh ini oleh-oleh ya nah ini harinya berapa Bu Rp10.000 untuk kacang telur ini 30 misalnya berapa Bu Rp4.000 jadi ini enak banget ya kalau misalnya nasi atau misalnya oleh-oleh anak saudara ya Bu ya kalau ngasihnya cuma kacang telur aja nggak enak ya soalnya kacang bawangnya nggak kekasih ya orang lain juga mungkin pengen nyobain nih kacang bawangnya seperti apa Nah kalau misalnya dengan paket seperti ini jadi orang lain bisa nyobain kacang bawangnya dan juga kacang tanah ya kacang telur betul nah sahabat semuanya pengen dong Bu diceritain dong mengenai kacangnya ini dan kelebihannya apa sih yang bikin sahabat semuanya wajib banget beli dan wajib banget ngicipin apa sih kelebihannya dibanding kacang yang lainnya lalu kacang roto-goda terus keduanya juga pakai selanjutnya akhirnya juga nggak berminat karena apa karena misalnya jadi rakyatnya itu berbeda tapi nggak berminat ini juga produknya di barengnya nggak cuman minyak pakai mentega nggak cuma pakai jadi nggak cuma Oh jadi mentega ditambah di dalam minyaknya ya oke boleh-boleh terus kalau misalnya saya itu juga Bu keistimewaan dari kacang telurnya itu apa kan tadi kacang 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 ini ya kacang bawangnya anak keistimewaannya kalau misalnya kacang telurnya apa keistimewaannya Bu garing ya Bu ya bener Bu betul banget hanya banyak banget ya ya sering namanya kacang yang di tangannya tuh udah berlumuran banget minyak dan bumbunya juga udah nyart di dalam ya Bu ya jadi bumbunya biasanya suka bercecaran kemana-mana nih si bumbunya kesini-sini ya Bu ya jadi ketika dimakan tuh wuhuh nempel nempel kalau ini beda ya bersih tapi tetep ketika dimulut ada rasanya ada renyahnya ada gulingnya ya Bu ya meskipun garing dan ini seperti nggak pakai bumbu ya seperti dan kita masih akan ngobrol nih tentunya bareng sama ibu setidak kemana-mana tetep bersama kami di Bira Usaha Baru